Adalah suatu kehormatan bagi kami, dapat mengikuti upacara penyerahan ijazah di KJRI Hongkong, sehingga kami dapat berjumpa dengan rekan seperjuangan dari tanah air yang telah berhasil menunjukkan kesimpuhan, keteguhan, kemandirian dalam belajar. Pengalaman belajar di Universitas Surbuka menempat kami untuk tetap tegar dan bersemangat menjadi insan Indonesia yang membangun musa dan bangsa dengan ekos kejayaan diri. Hadirin yang kami hormati, melalui mimbar yang berbahagia ini, kami mengingatkan kepada diri kami sendiri, seluruh rekan-rekan, bahwa upacara yang dihadiri sekarang, hukamah akhir dari sebuah perjuangan, tapi merupakan awal untuk meneruskan perjuangan dan meningkatkan penyerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Apa yang diperoleh sekarang ini semestinya menjadi titik tolak untuk berkinerja lebih baik lagi, sehingga memberi nilai tambah sekaligus kebanggaan sebagai alumni Universitas Surbuka. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengajak seluruh hadirin untuk memaknai kehadiran Universitas Surbuka dalam perannya sebagai salah satu perguruan tinggi negeri dengan sistem belajar terbuka dan jarak jauh telah mampu memberikan akses yang luas kepada anak bangsa untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan potensinya, tanpa terhalang batas usia, latar belakang maupun biografis. Hadirin yang berbahagia, kami mewakili, saya pribadi, mewakili teman-teman di Sidawan, menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Rektor dan sekenap si kitas akademika Universitas Surbuka yang telah membantu mengantarkan kami ke satu jenjang pendidikan dan kompetensi yang lebih tinggi. Apa yang kami peroleh tentu akan sulit terwujud tanpa bantuan Ibu Rektor dan seluruh jajaran Universitas Surbuka. Kami hanya dapat memberikan doa dan harapan semoga di masa yang akan datang Universitas Surbuka dapat lebih meningkatkan perannya dalam memperluas akses pendidikan terbuka dan jarak jauh yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia khususnya berdomensi di luar negeri. Kami juga ingin berterima kasih kepada Konsulat General Indonesia yang telah memberikan jalan dan memberikan fasilitas yang begitu sangat berharga bagi kami yang tak ternyata dari awal kami berdiri dulu tahun 2011 sampai saat ini kami berdiri di depan Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini sudah menunjukkan kami bahwa kami PKI tapi kami bisa. Terima kasih kepada teman-teman semua dari awal dulu kita bersama. Terima kasih atas kebersamaan, gotong royong, dalam pergitikan dan semuanya. Kita bersatu untuk membangun bangsa. Kita kembali juga untuk membangun bangsa. Terima kasih kepada keluarga saya, pribadi dan semuanya. Terima kasih kepada semuanya, Ibu Helena, dan terima kasih kepada Bapak Teguh Wardoyo, Konsulat General Indonesia sebelumnya, Ibu Nunun dan Bapak Aldo, terima kasih. Terima kasih dari kami. Semoga Universitas Terbuka dan KDR Hongkong semakin jaya, semakin banyak membangun bangsa Indonesia untuk mempertimbangkan bangsa dan negara. Terima kasih. Demikian ucapan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.